Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin isian toples ini sangat renyah banget walaupun tanpa telur dan juga rasanya ngeju tapi tanpa keju ya nah bagi yang penasaran gimana cara aku bikin yuk tonton videoku hingga selesai kuih stick ini sangat cocok buat ide jualan teman-teman atau tambahan ide buat isian toples di hari raya yuk langsung aja kita ke cara membuat langkah pertama siapkan wadah lalu masukkan tepung terigu disini aku gunakan segitiga biru masukkan kaldu bubuk boleh teman-teman ganti dengan kaldu jamur tambahkan tepung maizena gunanya supaya kuih sticknya tidak gampang hancur dan juga kokoh selanjutnya bisa kita aduk-aduk hingga tercampur rata semua bahan kering jika dirasa sudah cukup kemudian tambahkan margarin gunanya margarin supaya kuih sticknya empuk dan tidak keras ya nah kemudian akan kita campur terlebih dahulu supaya bahannya rata dan margarinnya tercampur dengan tepung terigu supaya lebih mudah kita gunakan tangan ya dan ini tangan saya sudah aku cuci bersih jadi higienis ya oke teman-teman untuk teksturnya seperti ini ya nah ini sudah tercampur rata lalu akan kita masukkan air kita masukkan sedikit demi sedikit untuk mengadunya tidak usah diuleni ya kita awur-awur saja seperti ini supaya tercampur pokoknya tidak usah kita uleni sampai elastis atau nanti adonannya menjadi alot dan nanti akan sulit ya untuk dicetak dan jika adonannya nanti kita uleni pasti nanti adonannya akan alot dan juga hasil dari sticknya setelah kita goreng itu akan keras dan juga akan menciut ya menjadi kecil nah kita campur-campur seperti ini aja asal semua bahannya tercampur rata nah ini sudah selesai kita campur nah seperti ini ya hasilnya dan juga untuk teksturnya seperti ini tidak terlalu elastis hanya tercampur rata aja untuk airnya tadi aku gunakan kurang lebih sebanyak 190 ml tapi tergantung dengan suhu dari kelembapan ruangan kita masing-masing ya nah setelah seperti ini lalu bisa kita ambil secukupnya kita pipihkan tidak usah kita timbang ya kita gepengkan seperti ini kemudian sisihkan lakukan hingga semuanya selesai dan juga adonannya habis nanti hasilnya seperti ini ya nah kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya akan kita giling atau kita gilas dengan alat seperti ini ya kita taruh pada alat yang paling depan ke angka 1 jadi yang lebih besar ya lubangnya kita buat seperti ini pokoknya kita usahakan hingga adonannya berbentuk persegi supaya nanti kita mudah pada saat akan mencetaknya dan juga hasil dari setiknya nanti sama ya panjang pendeknya nah seperti ini ya pokoknya kita lakukan hingga adonannya menjadi sama rata dan juga besar kecilnya sama nah jika sudah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu dan lakukan hingga semuanya selesai buat teman-teman yang baru pertama kali gabung jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara like komen dan juga subscribe serta tekan tanda loncengnya serta bantu channel ku agar semakin berkembang terima kasih jika semuanya sudah kita pipihkan pada alat paling depan di angka 1 yang paling besar dan membentuk persegi seperti ini kemudian pada alat paling depan dari angka 1 kita pindahkan ke angka nomor 2 agak lebih tipis nanti jadinya nah adonannya seperti ini ya agak tipis tapi semuanya sesuai dengan selera teman-teman jika teman-teman mau di angka 3 lebih tipis lagi juga boleh pokoknya sesuaikan dengan alat teman-teman ya jika teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini boleh digilas dan nanti akan diiris menggunakan pisau nah ini hasilnya lebih tipis ya setelah tipis dan dirasa sudah cukup untuk tingkat ketebalannya sesuai yang diinginkan nah kemudian kita pindahkan ke alat bagian belakang yang kita bentuk untuk kita bikin pasta nah seperti ini ya teman-teman jadinya kita gilas nah seperti ini ya sticknya nah sangat cantik dan juga rapi ya sama panjangnya kemudian bisa kita sisikan terlebih dahulu untuk wadahnya kita taburi menggunakan tepung terigu terlebih dahulu ya teman-teman nah sekarang akan kita lakukan kembali kita taruh kembali pada alat paling depan ke angka 2 bisa kita gilas nah seperti ini ya teman-teman untuk nomor 2 ketebalannya pas nah selanjutnya bisa kita pindahkan ke alat nomor 2 atau bagian belakang kita cetak pada cetakan kita membuat pasta atau kuitio nah seperti ini ya teman-teman sangat mudah besar tebal dan juga panjang pendeknya sama jika nanti ada yang kepanjangan bisa teman-teman potong ya supaya panjangnya rata nah ini dia hasilnya sama rata ya teman-teman ini adalah bagian yang pinggir atau pojoknya tidak apa-apa nah setelah seperti ini bisa langsung kita goreng siapkan secukupnya minyak goreng kita panaskan menggunakan api sedang cenderung kekecil supaya nanti tidak cepat gosong karena kuestik ini sangat rawan gosong ya teman-teman nah jika minyaknya hampir panas dan bisa kita cek seperti ini ya itu berarti kuestiknya bisa langsung aja kita masukkan ke dalam minyak supaya nanti hasilnya satu-satu bisa lakukan seperti yang saya lakukan pada video jika tidak juga tidak apa-apa langsung aja kita masukkan nanti lepas sendiri kok nah bagaimana sangat mudah ya kemudian bisa kita masukkan secukupnya aja tidak usah terlalu banyak karena nanti adonannya akan mengembang kita biarkan dulu hingga mengapung semuanya baru kita bisa bolak-balik seperti ini ya nah hasilnya sama panjang dan juga bisa berbentuk lurus-lurus ya tidak melengkung lalu bisa kita bolak-balik dan tunggu hingga berwarna kuning agak kecoklatan baru bisa kita angkat kemudian diriskan nah seperti ini ya teman-teman tidak usah terlalu gosong dan juga karena nanti pada saat kita angkat dan kita taruh pada wadah nanti warnanya lebih coklat kembali ya soalnya pada saat kita angkat dan juga akan kita tiriskan ini namanya masih dalam proses pematangan nah seperti ini lalu bisa kita lakukan pada penggorengan kedua langsung aja kita goreng ya tidak usah kita diamkan sampai panas minyaknya nah kemudian bisa kita lakukan hingga semuanya selesai dan juga adonannya habis nah bagaimana sangat mudah banget ya cara menggorengnya hasilnya juga menjadi lurus-lurus tidak melengkung nah ini sudah matang kemudian bisa kita angkat lalu bisa kita tiriskan nah ini dia hasilnya kuestik ini sangat cantik banget ya dan juga tampilannya menarik teksturnya juga sama panjang warnanya juga tidak gosong ini rasanya enak banget renyahnya tahan lama empuk sekali ya walaupun kita gunakan bahannya tanpa telur karena tadi saya gunakan margarin yang kualitas bagus jadi rasanya enak banget ya asin gurih seperti kita makan stik keju walaupun ini tanpa keju nah semoga video dari saya bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk resepnya sudah aku taruh pada kolom deskripsi di bawah ya selamat mencoba dan semoga sukses saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di resep erisa selanjutnya selamat menikmati